Sahabat, pernah gak sih ngalamin kartu hotel yang rusak waktu lagi umroh? Kadang bukan sekali dua kali aja rusaknya, tapi sering banget. Jadi harus bolak-bolik ke resepsionis buat ganti kartu hotel deh. Nah, kalau mau tau kenapa kartu hotel bisa cepet rusak, yuk simak video ini. Fimin mau sharing 3 fakta unik hotel di Arab Saudi. Fakta yang pertama, ternyata hotel di Arab Saudi itu beda loh sama hotel di Indonesia, khususnya di Mekah dan Madinah. Ngerasa gak sih sahabat, kalau hotel berbintang di Mekah Madinah, seperti hotel bintang 4 gak semewah telah bintang 4 di Indonesia. Bahkan mungkin banyak yang bilang fasilitasnya biasa aja dan desain interiornya yang agak kuno. Nah, ternyata standar hotel berbintang di Arab Saudi itu beda sama standar hotel berbintang di Indonesia nih. Kalau di Indonesia, hotel berbintang 4 dan 5 sudah pasti punya fasilitas yang mewah, lengkap, desain interiornya modern, bahkan hotelnya bisa dibilang sekelas internasional. Seperti hotel Aston, Mercure, Raffles, Marriott, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di Arab Saudi, ternyata beda lagi nih sahabat. Hotel berbintang di Mekah Madinah ditentukan berdasarkan jarak ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Semakin dekat jaraknya ke Masjid, pasti hotelnya dikategorikan sebagai hotel bintang 4 atau bintang 5. So, sahabat gak perlu culture shock ya kalau nginep di hotel Mekah Madinah. Nah, fakta yang kedua tentang hotel di Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah. Kalau hotel ada dekat sama Masjid Haram atau Masjid Nabawi, pas waktu sholat, banyak jemaah yang akhirnya sholat di pelataran hotel loh, sahabat. Apalagi waktu bulan Ramadan kemarin, setiap sholat tarawi, barisan jemaah bisa mengular sampai 3 km. Bahkan bukan cuma sholat di pelataran aja, tapi banyak juga yang sholat di depan tokoh-tokoh di mall, mengikuti imam di Masjid Haram atau Masjid Nabawi loh, sahabat. Masya Allah, keren banget ya semangat ibadahnya. Dan lanjut nih fakta yang terakhir tentang hotel di Arab Saudi, khususnya Mekah Madinah. Sahabat pasti pernah alamin kartu hotel yang rusak, jadi harus diganti atau ditukar ke resepsionis. Ternyata kartu hotel atau kartu lock yang berfungsi mengunci atau membuka kunci pintu hotel ini bukan sembarang kartu biasa nih, sahabat. Kartu hotel ini punya magnet strip dan sensor di dalamnya. Tapi seringkali kita gak sadar menyimpan kartu hotel di dekat HP atau bahkan diselipin di casing HP biar gampang dibawa kemana-mana. Nah, sebenarnya kartu hotel ini jangan disimpan atau ditaruh dekat HP ya, sahabat. Karena kalau kartu hotel disimpan atau menempel dekat HP, kartunya akan terkena medan magnet dan radiasi dari HP yang bikin kartu hotel jadi cepat rusak. Nah, sahabat gak mau kan bolak-balik ke resepsionis buat mengukur kartu hotel yang rusak, jadi simpan kartu hotel di dompet atau tas yang jauh dari HP ya, sahabat. Nah, jadi itulah tiga fakta unik di Hotel Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah. Semoga bermanfaat ya buat sahabat yang mau umroh. Terima kasih.